Press up, hips, bagus, tangga, roll, pelan, close, perfect, inhale, tarik nafas, stay, push, good. Hai fans, Natasha Milona dan Feryl Bramasta, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini Mimin punya kabar terbaru terkait Natasha Milona dan Feryl Bramasta. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktu anda sebentar untuk like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan info terkait aktris Natasha Milona dan Feryl Bramasta. Selamat menonton, marilah kita simak bersama-sama. Sebuah pesan Feryl Bramasta untuk Fery Irawan yang mau menikahi Fena Melinda terucap. Sebagai anak sulung, Feryl Bramasta tampaknya lebih protektif kepada siapapun calon pendamping Fena Melinda. Terlebih saat ini Fena Melinda sudah mantap akan melangkah ke pelaminan dengan aktor Fery Irawan. Segala persiapan juga sudah dirancang untuk menyambut pernikahan yang digelar di Bali, Maret tahun 2022 mendatang. Kendati tidak pernah bertemu Fery Irawan langsung, Feryl Bramasta membantah belum memberikan restu. Bukan gak memberikan restu atau gimana, cuman aku kenal aja juga Belong sama calonnya Mama, ketemu juga Belong pernah, jelas Feryl Bramasta di Youtube channel Cumi Cumi Tayang Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Feryl Bramasta juga menambahkan belum pernah melakukan komunikasi intens dengan calon ayah barunya. Kalau teleponan mungkin pernah itu selewatan, teleponan sama adek aku dan akhirnya sama aku juga, cuman buat kenal yang lebih dalam lagi ngobrol belum pernah sampai sekarang. Jadi aku belum bisa ngasih komentar gimana-gimana soal itu, tambahnya. Lebih lanjut, Feryl Bramasta mengutarakan saat ini hanya berusaha memahami keinginan ibunya. Jujur ya kalau keinginan aku ya pokoknya sekarang kan yang penting keinginannya Mama. Sepertinya Mama juga udah mengambil keputusan untuk kejenjang yang lebih serius lagi. Keinginan aku ya sebagai anak, mengharapkan yang terbaik buat Mama. Semoga keputusan Mama ini yang tepat dan direstuin sama semua keluarga Mama dan diridoi sama Allah. Lantas, Feryl Bramasta memberikan pesan tegas untuk calon ayah sambung yang akan mendampingi ibunya di masa depan. Buat Om Fery sendiri, atau siapapun Papa sambung nanti yang akan menikah dengan Mama, cukup bisa mencintai Mama, benar-benar sayang sama Mama. Jangan sampai meninggalkan Mama lagi, di saat misalnya Mama lagi susah, atau ketika lagi ada masalah. Ketika ada seseorang yang datang ke hidup dia itu akan menambah banyak kebaikan dan nilai lebih dalam hidup Mama. Bukan malah nambah masalah dan menambah beban atau malah bikin Mama repot bahkan sakit hati, kata Feryl Bramasta. Feryl Bramasta sendiri mengaku tahu kabar ibunya akan menikah justru dari media sosial. Ya sejauh ini ya aku tahunya melalui media sosial ya, kata Feryl. Feryl Bramasta juga menyayangkan keputusan ibunya untuk menikah yang dinilai terlalu cepat. Jangan semudah itu meninggalkan apalagi melupakan Mama, ungkapnya. Kayaknya begitu cepat prosesnya, baru kemarin aku tahu dari adek aku Mama lagi deket sama orang. Tahu-tahu aku lihat di berita di sosial media, udah mau nikah, kata Feryl. Meski begitu, Feryl Bramasta mendoakan yang terbaik dan berharap sang ibu menemukan kebahagiaannya. Mau gimanapun, Mama adalah orang yang melahirkan aku, ibu aku. Aku sangat mensupport Mama, mendoakan Mama, mengharapkan apapun itu pilihan Mama yang penting itu yang terbaik, ujar Feryl Bramasta. Sebelum bersama Fery Irawan, Fena Melinda sempat menikah dengan Ivan Fadila Sujoko pada tanggal 7 Desember tahun 1995. Dari pernikahannya itu, Fena Melinda dikarunia dua orang anak yakni Feryl Bramasta dan Atala Naoval. Bahtera rumah tangga Ivan Fadila Sujoko dan Fery Irawan retak dan berakhir dengan perceraian pada tahun 2013. Kemudian Fena Melinda mengadopsi seorang bayi perempuan bernama Fania Attabina yang ditemukan di Toilet Wanita Masjid Fatullah Universitas Islam Negeri. Win, Sharif Hidayatullah, Tangerang, pada 2016 lalu. Terkait penyebab perceraiannya dengan mantan suami, Fena Melinda pernah mengutarakannya kepada Hotman Paris. Selama proses perceraiannya dulu, sempat muncul berbagai tudingan yang mengarah ke Fena Melinda. Kandasnya rumah tangga Fena Melinda sempat santer dikabarkan karena ada orang ketiga. Dalam tayangan Youtube Hotman Paris Show, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2019, lalu, Hotman Paris meminta klarifikasi dari Fena Melinda terkait isu tersebut.